Jemaah Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa Ramadan pada hari Senin 11 Maret dan pada minggu malam Jemaah Muhammadiyah telah menunaikan ibadah sholat tarawih pertama. Masjid At-Takwa Muhammadiyah yang berada di Jalan Keramat Raya Senen Jakarta Pusat dipadati Jemaah yang mengikuti ibadah sholat tarawih hari pertama. Sebelum menjalankan ibadah sholat tarawih, Jemaah mendapat ceramah singkat dari pemimpinan cabang Muhammadiyah keramat terkait mulai masuknya bulan suci Ramadan. Ketua pengerus cabang Muhammadiyah keramat sholat samiun mengungkapkan bahwa pelaksanaan tarawih mulai dilaksanakan karena Muhammadiyah sebelumnya telah menetapkan awal puasa Ramadan 2024 jatuh pada hari Senin ini. Pemerintah telah menentukan awal Ramadan atau awal berpuasa pada selasa 12 Maret. Meski begitu, sebagian umat Islam ada yang lebih awal berpuasa, diantaranya adalah Jemaah Muhammadiyah. Lalu apa yang membuat umat Islam di Indonesia memulai awal Ramadan berbeda-beda? Kita simak laporan khas redaksi. Umat Islam di Indonesia saat ini suka cita menyambut awal bulan Ramadan atau bulan puasa yang artinya semakin dekat dengan Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah pada minggu petang menggelar sidang isbat yang diikuti oleh perwakilan Ormas Islam, perwakilan Duta Besar Negara Sahabat, Majelis Ulama Indonesia, Komisi 8 DPR RI, lembaga terkait seperti BMKG dan BRIN, serta jajaran Kementerian Agama. Hasil sidang isbat satu Ramadan jatuh pada selasa 12 Maret 2024. Meski pemerintah telah menetapkan awal puasa pada selasa 12 Maret, sebagian umat Islam di tanah air telah berpuasa pada Senin 11 Maret. Jemaah Muhammadiyah Minggu Malam telah melakukan ibadah tarawih pertama. Di Jakarta, Jemaah Muhammadiyah melaksanakan sholat tarawih pertama di Masjid Raya Al-Isro, Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol Petangburan, Jakarta Barat, Minggu Malam. Sementara di Kota Bogor, Jawa Barat, Jemaah Muhammadiyah menunaikan sholat tarawih pertama di Masjid Al-Furqon DPD Muhammadiyah, Kota Bogor, Jawa Barat pada Minggu Malam. Mereka menggelar sholat tarawih sebanyak 11 rokaat dan dilanjutkan dengan kegiatan Tadarus. Bahwa tahun ini setelah dilaksanakan atau dilakukan dekatan astronomis yang menggunakan ilmah esat, bahwa Ramadhan jatuh pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024. Tak hanya Muhammadiyah, Jemaah Ah An-Nazir di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan juga menetapkan satu Ramadan pada hari Senin 11 Maret. Penetapan satu Ramadan 1445 Hijriah oleh Jemaah Ah An-Nazir dilakukan setelah memantau perjalanan Bulan Syakban. Selain melihat dan memantau perjalanan Bulan, Jemaah Ah An-Nazir juga menentukan awal Bulan Hijriah dengan melihat tanda-tanda alam. Yang pertama kita memantau Bulan itu, bagaimana kita menentukan 36 yang pertengahan Bulan, 14, 15, dan 16. Kemudian nanti setelah menemukan titik itu, kita hitung lagi yang 27, 28, 29. Disitulah kita melakukan penempatan. Sebenarnya, bagaimana umat Islam menentukan awal sebuah bulan dalam penanggalan kalender Islam? Berbeda dengan penanggalan masehi yang berdasarkan pada peredaran bumi mengitari matahari. Penanggalan kalender Islam atau Hijriah berdasarkan peredaran bulan mengitari bumi. Oleh karena itu, dalam menentukan awal bulan penanggalan, umat Islam berpatohkan pada kemunculan bulan baru yang disebut dengan hilal. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Bidang Fatwa Asroruni Amsoleh mengungkapkan kriteria kemunculan bulan baru atau penampakan hilal yang berbeda-beda inilah yang membuat perbedaan awal Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah saat ini menggunakan kriteria hilal berdasarkan kesepakatan Mabims, Menteri Agama Brunei Darussalam Indonesia Malaysia dan Singapura. Kriteria hilal oleh Mabims adalah dengan ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Dan terlepas dari ketinggian berapa, terlepas apakah mungkin bisa atau tidak untuk dilihatnya. Pokoknya, begitu sudah berada di atas ufuk, berapapun persentasenya itu sudah masuk bulan. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan dan secara fikir tentu itu bagian dari fikir yang muhtalafi yang memang dimungkinkan terjadinya perbedaan pandangan. Lebih lanjut, Asroruni Am mengungkapkan, di balik perbedaan awal puasa atau bulan Ramadan oleh sebagian umat Islam saat ini, diperkirakan seluruh umat Islam di tanah air akan merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah secara bersamaan.